Intro Ya pemirsa kasus gagal ginjal akut yang rata-rata menyerang kepada anak dan balita masih menjadi perbincangan di masyarakat. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah berupaya keras melalui Kementerian Kesehatan untuk mendatangkan obat yang bisa dinyatakan untuk menyembuhkan penyakit dari gagal ginjal akut ini sendiri. Kita akan memperbincangkan pemirsa malam hari ini bersama saya Rizka Indah dengan darah sumber kami yang sudah hadir di program One on One pada malam hari ini Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Prof. Dante Saxono. Salam malam Prof. Salam malam. Salam sehat. Salam sehat juga Rizka. Kita agak berjarak karena ini dari Kementerian Kesehatan kita agak berjarak protokol kesehatan sudah kita jalankan secara bersama-sama ya Prof ya. Iya. Jadi aman kalau memang kita tidak menggunakan masker untuk saat ini ya Prof. Iya. Yang penting teman-teman kami secara produksi di sini sudah menggunakan masker semuanya. Makasih. Baik. Saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa yang menjadi keresahan sampai dengan saat ini adalah kasus gagal ginjal akut yang utamanya terjadi pada anak, balita, bayi gitu. Masih menjadi keresahan sebenarnya bagi masyarakat. Obat sudah didatangkan oleh pemerintah. Betul Prof? Ya jadi memang kasus gagal ginjal akut ini terjadi beberapa saat hingga bulan November. Per 1 November itu sudah ada 325 kasus yang ada identifikasi. 178 diantaranya meninggal, 100 sembuh, 47 masih dalam perawatan. Itu per 1 November. Per 1 November. Per 1 November. Kita melakukan pertemuan rutin pada sekitar tanggal 12 September. Kemudian kita identifikasi melakukan pemerisaan patogen waktu itu karena kita belum tahu penyebab utama gagal ginjal ini apa. Pemerisaan patogen sudah dimulai pada tanggal 13 dan kita periksa dengan menggunakan genome sequencing beberapa patogen yang mungkin. Kita juga melakukan kemungkinan pemerisaan akibat ini sebabnya karena COVID juga kita lakukan pemerisaan. Ternyata hasilnya negatif. Begitu ada kasus di Zambia diumumkan oleh WHO bahwa salah satu dengan gejala yang hampir sama. Kemudian kita melakukan uji toksisitas obat. Uji toksisitas obat kita lakukan pemisahan sampel dari obat pasien-pasien tersebut. Kemudian kita periksa sampel dari obat-obat yang diambil langsung dari pasien. Kemudian kita tetapkan bahwa ini sebabnya ada intoksikasi dari obat-obat yang dikonsumsi oleh anak-anak tersebut. Artinya memang sebelumnya tidak terdeteksi juga begitu ya Prof ya oleh Kementerian Kesehatan maupun juga oleh tenaga kesehatan lainnya? Peningkatannya baru mulai sekitar bulan September, akhir Agustus sampai September awal. Kalau ada kasus-kasus yang secara spesifik kelihatan yang hampir sama itu memang tidak terdeteksi. Kemungkinan sebabnya adalah intoksikasi dari obat-obat yang memang diproduksi dalam jangka waktu dekat sekitar Agustus atau September tersebut. Oke, artinya kalaupun ada daerah yang menyatakan bahwa sebenarnya kasus gagal ginjal akut ini sudah dimulai dari awal tahun tapi baru merebak sekarang gitu. Jawabannya seperti apa Prof? Ya memang kasus gagal ginjal pada anak itu kan macam-macam. Ada kasus gagal ginjal yang kronik yang memang bertahun-tahun sebabnya macam-macam. Mulai dari sindroma nefrotik, kemudian penyakit infeksi, kemudian karena toksistas yang lainnya dan sebagainya. Tapi peningkatan kasusnya secara epidemiologis kita temukan pada akhir Agustus sampai seperti awal-awal September. Kalaupun ada kasus-kasus yang ditemukan gagal ginjal akut pada awal-awal tahun, bisa jadi mungkin ada tapi mungkin penyebabnya juga bukan seperti model seperti ini. Baik, yang menjadi kekhawatiran juga bagi para orang tua khususnya yang memiliki anak, bayi, dan balita gitu ya. Satu-satunya kekhawatirannya adalah kaitannya dengan kandungan obat ini sendiri gitu. Bagaimana mungkin sampai obat tersebut yang memang dinyatakan berbahaya sampai ke masyarakat gitu dan dijual di masyarakat juga yang bisa mengkonsumsi. Ini bagaimana Prof dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Jadi sebenarnya ada yang namanya Pre-Klinical Evaluation dan Post-Marketing Evaluation. Pre-Marketing Evaluation itu adalah uji yang dilakukan oleh BPPOM untuk melihat kandungan obat baik secara efektivitas maupun keamanannya. Dan obat-obat ini sebenarnya obat-obat yang aman untuk kandungan bahan aktifnya. Tetapi post-marketing itu tidak selalu dilakukan kecuali ada hal-hal khusus. Nah kebetulan post-marketing yang dilakukan setelah ada kejadian ini menunjukkan hasil yang relevan dan sinergis dengan kemungkinan terjadinya campuran yang membahayakan dari obat-obat tersebut. Jadi sebenarnya yang membahayakan bukan obatnya, bukan kandungan aktif obatnya. Tetapi campuran dari obat-obat tersebut yang membuat intoksikasi pada bayi-bayi dan anak-anak tersebut. Jadi kalau dikatakan sebenarnya Kementerian Kesehatan, Pemerintah maupun juga Badan POM kebobolan, setuju nggak Prof? Sebenarnya nggak kebobolan. Sebenarnya kita melakukan evaluasi ini secara cepat. Mulai dari kemungkinan adanya infeksi patogen dan itu kita selesaikan dalam waktu yang cepat. Kita butuh waktu kira-kira satu bulan sampai kita menemukan penyebabnya dan begitu kita stop tanggal 18 obat-obat sirupnya dikonsumsi oleh anak-anak, kita tunjukkan hasilnya langsung turun kasusnya. Artinya memang sudah begitu cepat ditangani oleh pemerintah sendiri. Prof, mungkin bisa menyampaikan juga kepada pemirsa, khususnya para orang tua yang mungkin masih butuh kejelasan. Apa sih sebenarnya bahayanya dari kandungan yang kemarin ditemukan tersebut? Sampai akhirnya menjadi sebuah penyakit yang memang sangat mengkhawatirkan untuk saat ini, khususnya untuk anak-anak. Jadi yang menjadi bahaya dari obat tersebut adalah campuran karena seperti paracetamol, paracetamol itu tidak larut di dalam air, sedangkan dikonsumsi dalam bentuk cairan air, yang dilarutkan dalam air. Untuk bisa larut di dalam air dibutuhkan tambahan khusus, tambahan khusus namanya polyethylene glycol. Nah, polyethylene glycol itu kalau dimasukkan ke dalam obat tersebut, dia jadikan campuran, akan membuat produk impurity atau produk cemaran namanya ethylene glycol. Nah, ethylene glycol ini kemudian kalau dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, bisa menyebabkan terbentuknya kalsium oksalat yang nanti akan membentuk kristal oksalat. Dan kristal oksalat ini yang kemudian meracuni ginjal dan menyebabkan kerusakan pada ginjal. Nah, para orang tua sebenarnya tidak usah khawatir karena memang obat ini sedang dievaluasi, semua jenis obat yang dikonsumsi sudah dievaluasi dan tidak semua obat menggunakan polyethylene glycol. BP-POM sudah menilis beberapa obat tidak menggunakan ethylene glycol dan itu bisa dikonsumsi sesuai dengan evaluasi yang sedang dilakukan oleh BP-POM. Kalau mengandung polyethylene glycol pun, tidak semua polyethylene glycol pun yang berbahaya. Kita sedang mencari sebenarnya sampai nanti ke bahan baku obat mana yang kemudian menyebabkan ini menjadi kasus. Nah, bahan obat tersebutlah yang nanti akan kita evaluasi dan kita telusuri sehingga nanti kita stop produksi obat-obat dari perusahaan yang menggunakan polyethylene glycol yang berbahaya tersebut. Oke, artinya sampai sekarang masih dalam terus bahan evaluasi begitu dari Kementerian Kesehatan? Iya, terus evaluasi. Sebabnya sudah jelas, sebabnya kita sudah tahu semuanya bahwa ini adalah karena impurity dari poten ethylene glycol tersebut atau tersebut sebagai ethylene glycol atau di ethylene glycol. Baik. 178 meninggal, Prof. Kondisi seperti apa yang menyebabkan sampai kritis kemudian sampai harus kehilangan nyawa pasien ini? Jadi yang menyebabkan kemudian kematian tersebut adalah gagal ginjal akut. Kita tahu bahwa fungsi ginjal itu adalah mengeluarkan racun yang diproduksi oleh metabolisme tubuh. Kalau dia diproduksi oleh metabolisme, racun yang tidak bisa keluar, maka racun tersebut akan menyebar secara sistemik. Pasiennya bisa menjadi intoksikasi dari racun-racun yang diproduksi oleh metabolisme normal. Bisa ke otak, bisa ke organ-organ yang lainnya dan sebagainya, dan itu yang akan menyebabkan kematian. Saat ini apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, Prof? Yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk menyembuhkan putra-putrinya yang mungkin dalam kondisi masuk ke dalam salah satu kasus gagal ginjal akut ini sendiri. Apa yang mungkin bisa dilakukan dan juga bagi orang tua sebagai bentuk pencegahan? Jadi untuk kasus yang sudah kita ketahui bahwa ini memang penyebabnya adalah karena intoksikasi ethylene glycol tersebut, pemerintah sudah mendatangkan obat antidotnya, antidotnya fomipasol. Fomipasol ini kita gunakan untuk membuat pasien itu kembali normal. Jadi evaluasi klinis yang kita lakukan di beberapa rumah sakit, ternyata antidot tersebut bekerja dengan bayi. Dan ini memang menunjukkan bahwa ethylene glycol adalah sebagai penyebab dari penyakit-penyakit tersebut. Selain dilakukan pengobatan dengan antidot tersebut, kita lakukan juga hemodialisis atau cuci darah untuk mengeluarkan racun-racun yang berasal dari metabolisme dan racun yang berasal dari produk impurity dari polyethylene glycol tersebut. Jadi sebenarnya tidak usah khawatir kepada orang tua yang sekarang sedang berawatan, kita terus berjuang untuk terus bisa menyelamatkan bayi-bayi ini supaya tidak meninggal. Kita melakukan evaluasi terus, kita melakukan koordinasi terus, baik dengan organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia, kita melakukan rapat terintegrasi dengan BPPOM, kita melakukan rapat evaluasi klinis hampir setiap malam dengan semua dokter-dokter yang merawat dan rumah sakit-rumah sakit yang merawat, dan kita menyebarkan obat-obat antidot tersebut hampir ke rumah sakit, rumah sakit yang merawat pasien dengan gagal ginjal akut ini. Baik, itu kemungkinan jika memang diketahui begitu ya penyakitnya. Bagaimana dengan masyarakat yang, mohon maaf, berada di pelosok seperti itu ya, untuk memahami kondisi seperti ini? Adakah mungkin peran edukasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau dari pemerintah sendiri? Jadi, edukasi yang kita lakukan adalah pertama, mengenali gejalanya. Dengan gejalanya adalah kalau dia demam, kemudian mengeluarkan urin atau air kencing yang makin sedikit, atau tamas sekali tidak mengeluarkan air kencing, setelah demam tersebut, maka harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Itu edukasi yang pertama. Edukasi yang kedua adalah menghindari dulu untuk meminum obat-obat yang bentuknya sediaannya sirup ketika timbul demam atau sakit pada anak-anak. Untuk lebih baik dibawa langsung ke dokter, nanti dokter akan memberikan pengobat yang lebih baik dengan menggunakan obat dalam bentuk sediaan puyel. Artinya antisipasi sejak awal bagi orang tua juga harus dipahami begitu ya, Prof. Dengan edukasi dan kegiatan promotif tersebut. Prof, yang menarik sekarang adalah salah satu kemajuan yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah mendatangkan obat sebagai penawar dan juga... Kalau dikatakan obat ini, seberapa efektif sebenarnya, Prof, untuk menangani kasus gejal ginjal akut yang ada di Indonesia? Dari pengalaman kasus yang kita evaluasi untuk kasus-kasus yang mengalami gejal ginjal akut ini, obat ini cukup efektif. Cukup efektif. Dari beberapa kasus, kemudian yang tadinya tidak bisa kencing, jadi bisa kencing lagi. Yang tadinya tidak sadar, jadi sadar lagi. Beberapa sudah sembuh dan pulang ke rumah. Jadi memang penawar ini cukup efektif untuk kasus-kasus gejal ginjal yang masuk dalam stadium, belum terlalu lanjut. Tapi kalau sudah terlalu lanjut, misalnya sudah sangat parah, sudah meracuni otak dan sebagainya, mungkin itu tidak terlalu efektif. Oke, yang kembali menjadi pertanyaan masyarakat, kenapa baru sekarang untuk ambil obatnya setelah banyak kasus dan banyak juga kejadian bayi dan balita yang harus meregang nyawa begitu, Prof? Nanti boleh dijawab ya, Prof, ya? Kita akan kembali sesaat lagi. Femirsa, jangan kemana-mana tetap bersama kami di One on One. Kami kembali sesaat lagi. Kami kembali sesaat lagi.